Berikut adalah tata cara penetapan rencana aksi dan penilaian predikat bulanan sebagai pemimbing pada aplikasi e-Dialog. Silahkan login ke aplikasi e-Dialog, masukkan email, password, dan memilih peran sebagai pemimbing. Setelah masuk ke akun pemimbing, silahkan klik menu e-Dialog di sebelah kiri, lalu memilih menu rencana aksi. Pilih tahun dan bulan, nanti akan muncul seluruh rencana aksi dari pegawai. Pemimbing silahkan klik tombol kuning rencana aksi, jika setuju, silahkan klik setuju, jika tidak, silahkan ditolak. Untuk melakukan penilaian bulanan pada pegawai, pemimbing memilih menu evaluasi, lalu klik bulanan, pilih tahun dan bulan, pilih pegawai, lalu klik tombol kuning kinerja. Pemimbing dapat memberikan penilaian setelah capaian kinerja organisasi bulanan ternilai. Kurva sebelah kiri menunjukkan pola distribusi yang harus dijadikan pedoman pemimbing dalam menilai sesuai dengan capaian kinerja periodik organisasi bulan tersebut. Kurva sebelah kanan adalah realisasi setelah pemimbing melakukan penilaian pada pegawai. Selanjutnya, pemimbing mengisi umpan balik pada rencana hasil kerja dengan mengklik tombol umpan balik. Seluruh umpan balik wajib diisi, lalu klik simpan. Setelah umpan balik semua terisi, lalu klik rating hasil kerja, pilih salah satu predikat hasil kerja, lalu klik simpan. Kemudian, pemimbing juga mengisi seluruh umpan balik pada perilaku kerja. Klik tombol umpan balik, jika sudah selesai, klik simpan. Selanjutnya, pemimbing menilai perilaku kerja dengan mengklik rating perilaku kerja. Silahkan memilih salah satu predikat perilaku kerja. Jika predikat hasil kerja dan predikat perilaku kerja sudah dipilih, secara otomatis akan muncul predikat kinerja pegawai. Pemimbing dapat mengontrol apakah kurva yang terbentuk sesuai dengan kurva pada pedoman. Pemimbing melakukan penilaian peserta lain dengan mengulang langkah dari awal.